Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir untuk GAN. Kalau kalian nanti masuk ke Papers with Code, mostly setiap use case yang kalian lihat di sini pasti sudah banyak mengenai generation. Kayak text generation, image generation, bahkan untuk kasus seperti clustering, anomaly detection atau recommendation system, semua pasti combine multi-strategi generatif modeling, ada yang diskriminatif modeling. Jadi sulit sekali sekarang kalau kita handle satu masalah hanya dari diskriminatif model. Karena keterbatasan diskriminatif model dan juga pengaruh karena kadang-kadang datanya itu imbalans, datanya nggak cukup, sehingga... Oke, jadi kalau kita modeling, itu biasanya kita harus combine antara diskriminatif model sama generatif model, kadang-kadang juga reinforcement learning. Biasanya untuk case yang recommendation system misalnya, untuk case yang kita anggap sederhana misalnya kayak recommendation system, kalau lihat di state of the art-nya, mulai filtering, terus ada yang pakai gun, ada yang pakai variational autoencoder, ini generatif model. Jadi model-model deep learning sekarang itu yang sudah kombinasi antara diskriminatif dan generatif dan reinforcement. Bahkan untuk simple case kayak recommendation, itu masih terus dieksplore dengan mengkombinasikan tiga strategi tadi, diskriminatif modeling dengan deep learning, generatif modeling dengan deep learning, dan reinforcement learning. Kita juga sudah belajar soal GAN, dua pertemuan terakhir. Jadi intinya GAN ada dua neural network, dikombine, ditraining dalam bentuk zero-sum game atau minimax game. Kalau satu meminimalkan suatu objektif, maka yang satunya memaksimalkan objektif yang di-diverus sum game. Jadi kalau in case of GAN, strateginya untuk membuat minibux gamenya, bekerja, itu pertama dia buat satu random noise yang kita sudah tahu dia punya probability distribution, misalnya Gaussian. Dari random noise masuk ke generator, dia akan bikin fake sample. Dan ada discriminator. Nah, discriminator ini pertemuan kemarin, kita bilang sebagai kritik function, kalau untuk Wasserstein-GAN. Tetap neural network, cuman bedanya, dia tidak disebut sebagai discriminator, tapi sebagai kritik function. Dan objektif dari Wasserstein-GAN diambil dari teori optimal transport yang di-aproksimasi menggunakan unit ground cost, yang disebut Wasserstein unit cost. Sekarang banyak yang sudah pakai Wasserstein-GAN instead of yang vanilla-GAN. Nanti ini di-training menggunakan stochastic gradient ascend-descend. Jadi ada dua kali stochastic gradient, satu untuk maximizing atau ascending, satu untuk minimizing atau descending. Makanya disebut SGDA. Di-training sampai dia bisa mencapai konvergensi, asumsi kita waktu dia konvergensi, loss-nya sudah tidak berubah. Jadi yang di sebelah kanan ini ada gambar loss-nya. yang satu sudah minimal, yang satu sudah maksimal, karena dia stochastic gradient ascend-descend. Nah, yang banyak problem di GAN adalah karena dulu GAN pakai KL-Divergens sama Janssen-Sennon-Divergens, yang sekarang kita sudah tahu bahwa Wasserstein-Distance atau Wasserstein-Divergens itu lebih baik dibanding yang KL atau JS. Oke. Nah, kalau lihat di algoritma GAN, stopping criteria kapan kita stop training itu sebenarnya kalau lihat di algoritma yang kalian pelajari minggu lalu, itu tidak ada stopping criteria. Maksudnya if bla-bla-bla, then stop training itu enggak ada. Jadi kita harus selalu monitor hasil generation-nya apakah sudah make sense atau enggak. Nah, masalahnya waktu kita monitor, kata make sense tadi itu sangat ambigui. Sangat tidak saintifik ya. Jadi kita butuh metrik untuk menjelaskan apakah hasil generasi atau hasil pembuatan data sampel dari GAN itu, itu sudah bagus atau enggak. Nah, itu harus di-define secara saintifik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang GAN evaluation method, karena GAN ini adalah unsupervised learning, kadang-kadang juga bisa dibilang sebagai semi-supervised learning, karena kita enggak butuh label di GAN. Kita butuh data set. Nah, GAN evaluation untuk unsupervised case itu pasti problematik. Jadi kita akan belajar apa sih problemnya, terus apa common technique untuk evaluate GAN, dan bagaimana cara bacanya. Ada dua metrik yang akan kita pelajari, yaitu inception score dan preset inception distance. Nanti ada contoh kodenya, kalian bisa lihat di Git, mengenai implementasi IS dan FID. Kenapa evaluating hasil generation itu very tricky? Karena kalau misalnya kalian lihat gambar-gambar ini, terus lihat apakah hasilnya sudah sangat ambigui, sehingga mungkin buat satu orang, wah ini jelek hasil generation-nya. Buat orang lain mungkin bagus. Jadi menentukan metrik apa yang dipakai untuk mengevaluate itu pasti akan banyak sekali debat di situ. Jadi different metric biasanya akan lead to different trade-off. Dan juga setiap evaluasi, misalnya saya pengen lihat evaluasinya itu apakah gambar yang dihasilkan benar-benar realistik, atau evaluasinya apakah hasil generasinya atau hasil pembuatan datanya itu diverse atau beragam. Jadi itu sudah different favor. satu mengenai realistik, satu mengenai diversity. Jadi itu harus ada standarnya. Unfortunately, tidak sempurna standarnya sampai sekarang. Tapi kita sudah setuju biasanya kalau di papers, di academic research, itu pakai IS dan FID sebagai common method untuk kita evaluate hasil GAN, compare hasil satu GAN dengan GAN yang lain. Jadi pada saat kita mengevaluate, pasti kita akan punya fokus apa yang mau kita evaluate. Misalnya kayak density estimation, atau sampling atau generation-nya, atau latent representation-nya. Misalnya kayak kalau saya pakai Gaussian, compare to distribusi latent yang lain, mana yang lebih bagus gitu ya. Ataukah sudah lebih dari satu tas. Misalnya untuk semi-supervised atau image translation, semi-supervised learning dan image translation, itu pasti beda-beda fokusnya. Jadi memang agak kompleks untuk kita mengevaluasi sesuatu yang kita generate. Beda dengan classification atau supervised learning. karena saya punya ground truth-nya. Bahwa saya punya label yang benarnya. Kalau di unsupervised learning, seperti generatif model, itu memang problem yang sangat-sangat besar. Misalnya kita ambil image generation. Pasti kalau kita generate satu image, visual quality-nya mungkin kita bisa manually inspect. Jadi saya bisa lihat gambarnya. Ini sudah mirip celebrity enggak ya? Atau ini sudah bagus enggak ya? Oke. Nah, tapi manual inspection itu pasti enggak cukup, karena manusia itu sangat bias gitu ya. Jadi gun itu biasanya step pertama waktu kita training modelnya, kita manual inspection. Kalau foto celebrity sih gampang. Kita bilang ini sudah real apa enggak gitu ya. Tapi bagaimana kalau saya generate misalnya pola genomik atau pola virus. Itu beda dengan saya generate visual atau text, karena saya bisa evaluate manual inspection. Nah, di saat virus dan genomik, kita enggak mungkin bisa. Jadi kita harus benar-benar pakai fungsi yang sistematik, yang bisa kita pakai untuk evaluasi. Dan di saat kita sudah ngomong sistematik, pasti akan balik ke statistik atau probability atau information theory. Enggak ada cara lain secara saintifik, kita jelasin samples, hasil samples, selain statistik atau information theory atau probability gitu ya. Ternyata dari teori ini, ada dua yang mungkin bisa dibantu oleh statistik dan information theory, yaitu mengenai silency dan diversity. Silency itu bisa mendetect objek apa yang di-generate. Jadi misalnya kita punya satu kelas atau satu distribusi, probability distribusi yang menghasilkan satu image. Ya kan? Nah, distribusi itu pasti kita bilang kalau image-nya itu sudah terstruktur, sudah bagus, dalam bahasa information theory, kita sebut itu punya low entropy. Dan entropy itu pasti ada teknik pengukurannya dari sampel. Sehingga kita bisa bilang bahwa kita akan nyari model yang punya low entropy. Dan kita lihat skornya. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur silency. Bagaimana dengan diversity? Diversity itu seberapa beda atau seberapa bervariasinya atau beragamnya gun bisa mengenerate objek. Kita juga bisa melihat dari information theory atau statistik. Kalau kata statistik, semakin diverse, semakin banyak kategori image yang dia keluarin. Dari information theory, pasti ada yang bilang, semakin diverse, itu akan semakin tinggi entropinya. Kalau dia semakin silency, itu semakin rendah entropinya. Kalau dia semakin beragam yang dia generate, itu tinggi entropinya. Dan ini juga banyak teknik-teknik dari theory information theory tersebut untuk mengukur entropi. coba lihat dua gambar ini. Misalnya ada set 1, set 2, anggap S1 dan S2. Anggap gambar-gambar di set 1, itu kita sebut X yang di-generate dari probability distribution P. Dan X di-generate oleh Q. Jadi di dalam GAN, saya bisa generate image-nya. P dan Q saya nggak tahu. Tapi kita berasumsi bahwa X-nya atau sampelnya itu di-generate oleh satu probability distribution. Mungkin buat kalian yang belum kebayang apa yang saya mention itu, coba kalian misalnya ambil koin, terus kalian buang ke udara, peratusan kali kalian buang, probabilitas dia punya dua sisi. Probabilitas dua sisi itu pasti mengikuti normal distribution. Jadi kalau saya bilang ada satu set atau kumpulan sampel yang punya pola, itu pasti ada probability distribution yang meng-generate sampel itu. kita di sini bilang P dan Q. Masalahnya kita nggak tahu P dan Q. Kita nggak punya akses terhadap P dan Q. Saya cuma punya akses terhadap sampelnya karena keluaran dari generator. Kalau ditanya, bisa nggak kasih rumusnya P dan Q dari generator? Jawabannya nggak bisa. Karena P dan Q direpresentasikan oleh neural network. dia cuma bisa generate sampelnya. Nah, in case kita punya dua sampel ini, terus ditanya yang mana looks better. Dua-duanya nggak jelas, presisi ya, agak blur. Mungkin kalian bisa recognize ada gambar anjing, kuda, mungkin lihat mobil, ada kapal, ada gitu ya. Tapi bisa jadi ada satu orang bilang kapal, satu orang bilang, wah bukan, itu sebenarnya gedung di pinggir laut. Ada yang lihat misalnya itu anjing, wah bukan, itu kucing. Human inspection, generalization, itu pasti bias. Dan juga tiap-tiap orang pasti beda, jadi susah untuk direproduce. Dan tentu saja mahal. Kita harus ngumpulin orang, evaluate. Dan generalization-nya pasti susah karena tiap-tiap orang bias-nya tinggi sekali. Tergantung memorinya. Jadi, gimana caranya secara kualitatif? Kita bisa evaluate. Nah, di GAN, kita sudah punya metrik biasanya yang paling sering kalian lihat nanti di paper itu mengenai inception score, preset inception distance, sama kernel inception distance. Cuma kernel inception distance ini biasanya dipakai untuk model seperti MMD yang sudah lama ditinggalkan sejak adanya Wasserstein distance. jadi biasanya kita stick dengan IS dan FID. IS dan FID at least bisa bantu kita untuk menjelaskan silency dan diversity. Oke, jadi kita akan fokus ke dua teknik evaluasi dalam GAN. Yang pertama, inception score. Yang kedua adalah preset inception distance. oke. So, let's start dengan yang inception score. Jadi, dia mengevaluate kualiti dari generated sample. Kalau skor IS-nya tinggi atau lebih tinggi, misalnya ada dua model saya bandingkan, yang satu IS-nya lebih tinggi, yang satu lebih rendah, maka kita bilang KL divergence antara dua distribusi dalam model tersebut, itu lebih tinggi. Kalau KL divergence-nya lebih tinggi. Ingat, divergence itu kan jarak antara dua probability, maka kita bilang dia tidak mirip. Oke. Nah, tapi higher IS value itu artinya kualitas image-nya, karena dia mengukur kualitas image dan diversity, jadi silency dan diversity. jadi kita nyari higher IS value itu lebih bagus nilainya, gitu ya. Jadi, kalau saya punya dua model, yang satunya lebih tinggi IS-nya, artinya model yang itu lebih bagus dibanding model yang sebelumnya. Nah, dia punya kemampuan untuk melihat silency dan diversity. Dia bisa melihat meaningful object berdasarkan, jadi teknik pencariannya itu menggunakan conditional label distribution yang dia nyari yang low entropy. Dan dia juga bisa melihat seberapa diverse dan bisa menghasilkan image-image tersebut. Jadi, quality image dan diversity di-cover sama Inception Score. FID itu sebenarnya dia improve Inception Score dengan meng-compare statistik dari sample yang ada terhadap real sample. Kalau si Inception Score benar-benar melihat ke hasil generation, FID itu compare hasil generation dengan real sample memeningkan kemampuan dari IS. Jadi, biasanya kalau kita pakai IS, kita akan selalu lihat FID-nya juga. Karena IS-nya itu lebih internal terhadap generated samples. Sementara FID, dia juga membandingkan dengan real sample. Oke? Nah, gimana kita evaluate FID? Kita cari yang FID-nya lebih rendah. Kalau yang IS, kita cari yang IS-nya lebih tinggi. Jadi, kalau saya punya dua model, misalnya GAN yang versi 1 dan GAN versi 2, saya bandingkan, saya nyari IS yang lebih tinggi dan FID-nya yang lebih rendah. Artinya apa kalau FID-nya lebih rendah, kualitas image-nya lebih baik karena sudah di-compare dengan real image dan diversity-nya lebih baik. Oke? definisinya pasti balik ke matematik. Kita nggak usah worry soal matematik. Matematiknya sudah dikerjain oleh orang lain dan kita harus berterima kasih justru ya bahwa mereka udah nyariin formula yang memang based on information theory dan statistik dan bisa dipakai. Jadi, IS ini very intuitive. Tadi saya sebut bahwa dia berhubungan dengan KL Divergence. misalnya kalau kalian punya dua probability distribution atau dua sample set maka KL Divergence itu menunjukkan seberapa jauh jarak antara dua probability distribution tersebut. Oke? Dia mengukur hilangnya informasi atau information loss ketika distribusi tersebut digunakan. Oke? Jadi dia by definition itu bisa ditulis sebagai expectation value dari divergensi KL antara sample X dan Y. Oke? Implementasinya straightforward. Dia lihat dari sampelnya dan dia pakai expectation value. Nanti ada contohnya banyak library-nya. Ingat, deep learning biasanya sudah banyak library-nya. Yang perlu kalian ngerti adalah konsepnya. Pada saat mengevaluasi pasti sudah ada library yang kita panggil. FID, nah, waktu kita belajar convolution neural net, kita waktu itu belajar ada yang namanya inception network. Waktu belajar di resnet kalau nggak salah. Nah, FID ini biasanya untuk image. Jadi, dia pakai inception network untuk mengekstrak features di setiap layer neural network. ini agak berbeda dengan IS yang dia bekerja dari sampelnya yang di-generate. Kalau ini dari neural network-nya, dia ekstrak features dari intermediate layer. Dan dia pakai informasi tersebut, menggunakan multivariate Gaussian distribution untuk mengukur nilai rata-rata dan covariance-nya. Ada rumusnya, dan ini juga sudah kita agree bahwa dia diukur di setiap layer neural network FID-nya berapa. Jadi, kayak ada fungsi yang harus kita tanam pada saat kita construct neural network-nya. Oke. Nah, FID ini biasanya lebih karena di level neural network jadi dia lebih probas terhadap noise tapi juga lebih sensitif terhadap mode collapse dibanding IS. Kenapa? Karena dia diletakkan di dalam neural network. Sementara IS itu hanya dari sampel dia mengukur. Oke. So, FID tadi dia melihat dari KL divergence-nya dari dua probability yang unknown yang kita cuma tahu sampelnya. Jadi, dia evaluate sampel quality yang dikeluarkan oleh GAN terus dia mengukur conditional probability dari sampelnya dan dia bisa melihat sharpness dan diversity lebih baik dibanding FID. Jadi, kalau lihat di gambar ini sharpness ini kan gambarnya kayak blurred ya. ini bukan mata kalian yang ini memang gambarnya begitu. Yang sebelah kanan ini lebih sharp ya. Kenapa dia bisa mengukur sharpness dan diversity? Karena memang dia dari sampel-sampel itu memang rumusannya bisa sensitif terhadap sharpness. Oke. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh FID. Tapi, tentu saja FID juga punya kelebihan mengenai quality image. Nah, dari sisi diversity, karena dia didefine dari probability distribution, dia bisa lihat, dia bisa gampang sekali mengukur bahwa yang sebelah kiri, ini low diversity karena lebih banyak angka satu yang di generate. Yang sebelah kanan, itu high diversity, itu sudah tertranslate dalam rumusan inception score. karena inception score adalah kombinasi dari sharpness kali dengan dia punya diversity. Oke. Jadi, ada dua kriteria utama, sharpness dan diversity. Itu dikonsider sekali oleh inception score. Nah, sedangkan FID, FID tadi kita tanam di setiap layer neural net, ada informasi dia ambil, setelah itu dia ukur min dan covariate. Oke. Nah, kalau inception score hanya require sample, FID ini measure similarity. Kalau kita anggap bahwa setiap layer neural network itu merepresentasikan features, maka dia bisa mengukur similarity dalam features di dalam neural nets. Oke, jadi dia lebih dalam. Dan dia define sebagai min dan covariate. jadi dari sampel representation features tersebut dia ukur dia punya min dan covariate. Artinya apa? Artinya FID biasanya bisa mengukur sampel kualitinya lebih baik. Oke, karena dia bisa ngambil dari level features. Sementara inception score hanya ambil dari level samples. Oke, cara perhitungannya dia pasti mengambil informasi dari setiap layer pakai inception. Setelah itu baru dia hitung covariantnya sama minnya dan dia bikin rumusan evaluasinya seperti ini. Ada metric lain tidak terlalu banyak yang pakai namanya Gilbo. Ini pernah dipropos tapi kita skip ini karena dia mengukur lower bound mutual information dari density dan latent space ingat latent space itu yang random noise jadi dari random noise di generative density dia consider juga random noise tapi we found out di komunitas GAN bahwa ini tidak terlalu relevan tapi in case kalian ada riset untuk melihat apa pengaruh latent space terhadap kemampuan generation kemampuan generator mengenerate image yang berkualitas dan diverse itu biasanya pakai Gilbo dan juga ada KID dulu ada model namanya MMD jadi instead of pakai Wasserstein MMD ini juga datang dari optimal transport tapi dia bilang dia ini different kind of divergensi minggu lalu kita bahas bahwa ada yang F divergensi dan ada yang optimal transport base divergensi jadi ini selain Wasserstein ada yang pernah usulkan pakai maximum mean diskrepansi jadi dia pakai kernel misalnya Gaussian untuk mengukur similarity nah tapi model MMD GAN jarang sekali dipakai sekarang sehingga KID ini tidak relevan kalau kita tidak menggunakan MMD GAN jadi kalau in case pakai MMD GAN dan pakai yang KID cuman MMD GAN tidak banyak dipakai lagi so in summary IS dan FID adalah metrik yang sangat common kalau misalnya kita harus evaluate latent space kita pakai Gilbo tapi kalau kita mau evaluate misalnya model yang spesifik seperti MMD kita bisa pakai KID tapi semua paper GAN biasanya ada IS dan FID jadi itu kayak de facto standar gitu ya so pada saat kita training model GAN biasanya selalu yang kita bandingkan IS dan FID itu yang menunjukkan apakah model kita better dengan hasil training sebelumnya jadi biasanya kita tuning lagi kalau IS masih terlalu kalau IS kan kita nyari nilai yang lebih tinggi sedangkan FID kita nyari nilai yang lebih rendah jadi waktu kita training ternyata training berikutnya IS justru berkurang dan FID meningkat artinya hasilnya tidak bagus dibanding hasil training sebelumnya jadi ini bisa jadi guidance kita waktu nge-training karena tidak ada stopping kriteria yang clear waktu kita training gun jadi kita cuma dibilang jalanin stokastik gradient desain SM sampai hasil generation make sense nah make sense kata make sense disitu kita translate menjadi IS dan FID oke di paper paper juga pada saat dia bandingkan hasilnya dengan orang lain hasil sebelumnya pasti pakai IS dan FID nah ada satu paper yang menarik sekali dari orang Google dia bilang kita ini mungkin sekitar tahun 2018 setelah mereka capek ngurusin banyak sekali model GAN yang dipropos si Lusik dan kawan-kawan ini bikin paper bahwa sebenarnya GAN itu meskipun dia cuma pakai MLP multi-layer perceptron kita enggak usah ngomong arsitektur sampai ke resnet atau recurrent neural nets atau transformer jadi just put two neural nets MLP yang paling sederhana sekalipun selama kita punya computational power yang unlimited ini kan masalahnya GPU kita selalu terbatas kalau kalian training gun yang jalan dengan GPU selama sebulan mungkin costnya mungkin sudah sekitar berapa tergantung GPU yang kalian pakai tapi about mungkin 10.000 USD per model waktu kita modeling ternyata saya punya ada 10 model yang saya compare 10.000 USD kali 10 udah 100K costnya mahal sekali sehingga kita selalu nyari cara kita optimize hyperparameter neural network architecture kita optak-atik supaya trainingnya lebih efisien tapi gun at the core selama kita punya unlimited computational power dia bilang harusnya bisa menghasilkan konvergensi yang sama nah ini yang menarik karena akan ada pertanyaan berikutnya apakah memang benar bahwa konvergensi itu selalu terjamin ternyata enggak juga ada gun yang benar-benar fail waktu di training pasti dia mode collapse atau dia finishing gradient oke nah tapi paper ini dia claim bahwa sebenarnya sama cuman butuh computational power yang lebih besar untuk mencapai konvergensi itu dan butuh teknik-teknik tambahan nah ini yang membuka mata peneliti bahwa even untuk simple model yang kita pikir kita sudah mengerti ternyata neural network masih membawa banyak sekali misteri mungkin satu saat nanti beberapa tahun ke depan ternyata ada someone yang bikin misalnya another gun yang ternyata lebih simple dan itu sudah terjadi sekarang dulu kita percaya sekali dengan convolution neural net ternyata transformer dengan transformer kita bilang bahwa kita bisa outperform the best convolution neural net dengan vision transformer dulu kita percaya banget dengan recurrent neural net LSTM dan GRU network yang kita susun untuk bikin language model untuk sequence to sequence learning tapi ternyata juga distracted dengan transformer perjalanan kita di AI itu baru start dan akan terus berkembang sampai kita punya model yang lebih lebih stable dan juga mungkin bisa belajar dengan data yang lebih kurang sekarang ini selama data kalian banyak ya neural networks tapi data itu terlalu mahal apalagi label sehingga harusnya orang bekerja mencari cara gimana supaya neural network bisa bekerja dengan data yang lebih sedikit oke kalau kalian tertarik lebih lanjut bisa lihat yang ada selected paper tapi karena ini teknik evaluasi dan common method mudah-mudahan kalau kalian nanti baca paper tentang gun atau reproduksi model terus ada IS dan FID kalian udah mulai bisa baca model yang lebih bagus pasti IS-nya nilai IS-nya lebih tinggi sedangkan nilai FID-nya lebih rendah oke saya tutup sampai disini silahkan kalau ada yang mau bertanya bapak izin bertanya untuk untuk kasus text dan voice itu sendiri juga pakai IS-FID atau bagaimana biasanya kalau yang FID itu kan dia ada inception layer jadi tidak semua model punya inception layer kalau di convolutional net kan kita udah belajar modelnya yang paling pertama Alex dari Lekun Linet Linet gak ada inception terus ada Alexnet terus ada VGGnet terus ada Resnet ada Dancenet coba ingat yang pelajaran convolutional net nah kalau gak salah inception itu diintroduce di VGGnet setelah Alexnet itu seingat saya nah jadi kalau kita mau pakai FID itu biasanya kita harus pasang inception kalau neural networknya gak punya inception kita harus custom inception nah kecuali dia model yang convolution karena memang udah ada inception layer akhirnya gitu ya nah kalau enggak biasanya ada custom techniques untuk nanam inception di setiap networknya baru bisa ukur FID-nya gitu ya jadi kalau untuk teks yang biasanya pakai recurrent neural nets itu kan gak ada inception-nya itu biasanya lebih banyak dia pakai IS-nya aja tapi untuk computer vision conclusion neural net biasanya dia keluarin FID-nya kalau memang neural network generator dan diskriminator nya ada inception baik Bapak terima kasih Bapak izin tanya kalau sepemahaman Sinta dari penjelasan dari penjelasan Bapak sampai membentuk grafik plana terus habis itu ini untuk evaluasi begitu Bapak atau salah ini untuk evaluasi benar jadi gun itu ini kelihatan gun itu generator di training supaya pintar atau memaksimalkan kemampuan menghasilkan sampel yang real sedangkan diskriminator di training itu untuk membedakan yang real sama yang fake jadi kayak pembuat uang palsu sama polisi atau mungkin pakai analogi students dan guru waktu pertama kali students disuruh menggambar pemandangan ya gurunya bilang ini jelek dia baikin lagi ini jelek baikin lagi kalau kita puter game tersebut yang satu memaksimalkan kemampuan menghasilkan gambar yang satu memaksimalkan kemampuan untuk membedakan asli dan palsu gitu ya nah itu diharapkan mencapai nas ekulibrium nah tapi itu kan theoretical ya bahwa itu terjadi nas ekulibrium itu terjadi di saddle point pelana kuda bahwa di saat yang satu meminimalkan satu memaksimalkan ada titik pelananya gitu ya dan disitu nas ekulibrium nah tapi sampai sekarang kita belum tahu apakah itu nas ekulibrium apa bukan yang kita yang udah jelas adalah itu saddle point bahwa kita melakukan stokastik gradient ascend descend generatornya meminimalkan objektif diskriminatornya memaksimalkan objektif itu yang kita lakukan baik bapak seperti mengerti nah kenapa kita butuh evaluasi karena ini kan unsupervised ya gak ada label untuk kita jadi evaluasikan pasti manual inspection plus summetrics metrics itu yang kita pelajari hari ini IS dan FID baik kemudian kalau misalkan masih buruk hasilnya kita lakukan tuning nah yang Sinta ingin tanyakan tuning dengan manual worth it atau enggak pak tuning manual biasanya hyperparameter kita change gitu kan ya kadang juga tambahin regularisasi pada saat optimisasi atau kita ganti misalnya definisi objektifnya misalnya dari Kyle Divergence pakai Wasserstein jadi biasanya tuning itu di GAN itu menyangkut hyperparameter choice atau optimization nah yang kedua mengenai regularisasi di optimisasi oke dan yang ketiga definisi dari lossnya atau objektifnya yang kita bisa pakai KL atau Wasserstein atau banyak lagi berarti gak masalah ya pak kalau misalkan manual dan banyak diterapkan atau kita harus pakai semacam kayak grid optuna mostly manual oke kalau grid atau auto ML dan lain-lain itu biasanya di machine learning klasik dia pakai tapi kalau disini mostly hyperparameter tuning regularisasi sama definisi objektif baik pak terima kasih Pak Rizman oke silahkan kalau ada lagi izin tanya Pak Rizman biasanya pain terbesarnya di data science meskipun di machine learning klasik itu adalah datanya yang kurang lengkap pak nah apakah gun ini bisa membantu untuk issue itu pak oke so gun ini kan saya punya data gak punya label dia bisa generate sintetik data yang mirip dengan data itu ya jadi ada banyak paper itu tunjukin bahwa misalnya saya lakukan klasifikasi data saya kurang ya sehingga akurasinya saya tuning model diskriminatif gak akan bisa juga saya dapatkan akurasi yang lebih baik gitu kan nah ternyata mereka pake gun mengenerate more sample misalnya let's see misalnya di medical imaging gitu ya saya punya cuma punya seribu terus saya pake confusion neural net dari seribu data akurasi saya 80% nah pertanyaannya bisa gak saya pake gun dari yang seribu ini saya generate more sample setelah itu saya masukkan ke dalam convolution neural net classification dan dia bisa improve akurasi ya kan jawabannya ya bisa ada banyak case kayak gitu jadi itu salah satu utilisasi dari gun nah masalahnya gun juga butuh data yang banyak untuk ngasilin data yang realistik kan nah apakah seribu itu cukup nah itu yang biasa jadi masalah tapi kalau ternyata waktu yang di seribu itu gunnya udah mampu bikin sintetik data dan bisa dipake ke classification task itu yang tadi saya mention di depan bahwa banyak sekali modeling sekarang itu udah combine antara generatif dan diskriminatif dan reinforcement jadi udah bukan single strategy pake convolution gitu kan udah lewat masa itu di masa deep learning bahkan ada sekarang namanya self-supervise mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas self-supervise jadi kalau case yang tadi jadi kalau kita bilang convolution neural net saya punya seribu data medical imaging masuk ke layer convolution dia extract featuresnya kan dia extract features representation by convolution sampai dia dapat features yang lebih kecil yang masuk ke classifier yang bentuknya fully connected layer itu kan logiknya convolution nah si self-supervise itu logiknya juga make sense bahwa sebelum dia masuk ke convolution oke sebaiknya kita bisa belajar sendiri dari data supaya saya bisa kasih representasi yang lebih baik ke convolution tujuannya adalah supaya saya bisa belajar pakai convolution dengan jumlah data yang lebih sedikit jadi modelnya itu belajar dulu dari data tanpa label oke hanya dari representasi data misalnya ini dia sebenarnya didak dari kemampuan manusia ya misalnya saya ngeliat ada saya duduk di kursi terus di bawah kursi itu ada kayak ekor kucing hanya ekornya yang keluar saya tahu bahwa ada kucing di bawah bahwa saya punya kemampuan merepresentasikan sesuatu dari simple features nah itulah yang dikembangkan jadi model teknik namanya self-supervised jadi sekarang itu udah banyak sekali paper baru-baru itu combine generatif model self-supervised sama diskriminatif model kayak klasifikasi kayak yang sudah kita pelajari jadi sulit sekali belajar atau catching up dengan deep learning kalau kita tidak well educated di paradigma diskriminatif generatif self-supervised dan reinforcement karena model-model yang sekarang diusulkan oleh industri itu multi-paradigm nah salah satunya ini GAT jadi untuk case tadi bisa dipakai untuk kadang-kadang ada yang missing data kayak misalnya yang lain ada labelnya yang lain nggak ada nah itu kita pakai GAT kadang-kadang ada yang datanya kurang nah itu kita bisa generate synthetic GAT dan combine juga dengan self-supervised oke ya Pak untuk tadi kan contohnya lebih ke data image ya Pak ya apakah data struktur juga termasuk Pak bisa kita generate juga dengan bukan Pak ya text generation banyak papernya ya jadi kalau text itu kan sebenarnya neural network itu kan tidak melihat data itu text atau image kalau text yang dilihat neural network kan matrix kalau image matrix nah kalau text yang dilihat neural network ya faktor bahwa text tadi saya masukkan ke dalam faktor representation kayak what to fact ya kan atau language model baru masukin ke neural net nah apa bedanya yang matrix tadi sama faktornya text tadi adalah kalau matrix itu polanya ada di spasialnya oke kayak misalnya distribusi piksel spasialnya itu yang membuat polanya itu jadi gambar kucing gitu kan jadi kayak gambar kucing misalnya ada kucing lagi di atas lagi jalan di atas rumput gitu ya itu kayak ada banyak features berlapis-lapis ada gambar rumputnya ada backgroundnya ada ini bertumpuk-tumpuk itu features tapi featuresnya itu spasial oke nah tugasnya si convolution neural network melepas features-features itu mengekstrak features-features itu dengan convolution layer batch normalization dengan architecture convolutional nah begitu pun di recurrent kalau di recurrent bedanya adalah dalam vektor itu polanya itu ada di sequence atau urutan satu titik dalam vektor itu merepresentasikan satu word misalnya gitu ya nah urutan misalnya kalau saya pakai satu word satu kata kata terdekatnya apa pasti berdekatan di dalam vektor representation jadi polanya itu kalau di computer vision dia spasial kalau di text dia sekuensial nah convolution neural net tidak didesain mengekstrak pola sekuensial tapi dia didesain untuk mengekstrak pola spasial sehingga masuklah recurrent neural net gitu ya ada LSTM GRU gitu nah baru terakhir ini yang kita belajar transformer ya dia punya paradigma berbeda bahwa dia gak mau ngeliat itu sebagai sebagai spasial atau apa ya atau sekuensial dia ngeliat bahwa ingat waktu belajar itu kan ada next Watson Naraya dan principle ya waktu dia bilang bahwa kita bisa menganggap ada database kita bisa query ada key value yang kita bisa ekstrak dari data nah itu kan basisnya transformer dan attention jadi paradigma yang tadi di convolution sama di recurrent neural net itu diubah sama transformer dan ternyata dia bisa perform juga oke siap Pak Risma ya makasih Pak oke so mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya at the end nanti pada saat real world kalian ngerjain case pasti nyari what is the latest method apa problem yang kalian punya pasti balik ke datanya kurang ya kan dan pasti opsinya bukan cuma di satu paradigma jadi ada generatif model ada self-supervised ada reinforcement kalau kita buat feedback dari environment dan kita pakai reinforcement learning misalnya untuk robotik autonomous car atau case-case yang even simple recommendation kalau ternyata usernya nanti harus ngeklik lagi ada feedback dari user dan environment problem recommendation jadi lebih besar dibanding collaborative filtering sederhana nah nanti mudah-mudahan kita close dulu ini di self-supervised nanti kita akan belajar pelan-pelan tentang reinforcement learning setelah itu ngerti selebihnya AI work itu kayak look on the latest state of the art reproduce dengan data kita code bukan masalah code itu dimana-mana bahkan sekarang kalau orang nulis paper nggak ada code-nya orang males bacanya jadi AI atau deep learning itu bukan programming task tapi modeling task jadi harus dalam di konseptual modelingnya tadi dan kalau ada code biasanya yang kita lakukan bukan nulis dari stretch tapi lihat alur code-nya reuse code-nya improve kadang ada yang pakai PyTorch ada yang pakai TensorFlow ada yang pakai Keras nggak masalah itu sama-sama pas masalah Python aja sama library at the end nanti butuh GPU oke so mudah-mudahan kita bisa selesaikan course yang ini minggu depan sampai di self-supervised berikutnya kita masuk ke reinforcement lagi oke sampai ketemu minggu depan saya stop sharing thank you terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih